Intro Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Malam Perayaan Puncak Waisak 2568B atau 2024 diikuti para Biku, Perwakilan Majelis Buddha, para Duta Besar, dan Ribuan Masyarakat Buddha. Wakil Menteri Agama Syaful Rahmat Dasuki menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya seluruh rangkaian acara Waisak yang telah dan sedang berlangsung. Syaful Rahmat Dasuki menjelaskan bahwa semua Candi, Vihara, Cetia, dan tempat-tempat suci Buddha di seluruh Indonesia juga sedang memperingati dan meraihkan Hari Raya Tri Suci Waisak 2568B atau 2024. Semua warga bangsa yang hadir malam ini juga tidak ketinggalan untuk turut serta mengisi momentum keagamaan terpenting dalam agama Buddha, dengan maksud dan tujuan yang sama, yaitu meningkatkan kesadaran sebagai bentuk konkret pengalaman ajaran Buddha dalam mewujudkan kehidupan yang bahagia. Di sisi lain, lanjut Syaful Rahmat Dasuki umat Buddha juga harus memahami bahwa masing-masing memiliki tujuan yang sama yakni memuja Buddha atau Tri Ratna, berusaha mengikis segala bentuk kejahatan, mengembangkan kebajikan di dunia, dan setelah meninggal ingin terakhir di alam surga atau mencapai nirvana, sebagaimana yang diajarkan guru agung Buddha di dalam kitab suci Tri Pitaka. Syaful Rahmat Dasuki mengandologikan bahwa kesadaran akan keberagaman ini seperti halnya ketika seseorang melihat bunga yang berbeda-beda dan berwarna-warna di sebuah taman bunga. Saat itu, pikiran seketika menjadi senang, gembira, dan bahagia melihatnya. Analogi ini sebagai bentuk keberagaman dari aneka warna bunga dan indah. Wamenak menekankan bahwa kesadaran keberagaman harus menjadi mindset, pola pikir yang mempengaruhi cara seseorang memahami, menganalisis, dan mengambil keputusan terhadap sesuatu yang wajib dimiliki oleh setiap umat Buddha Indonesia. Selanjutnya, mindset ini perlu dimanifestasikan dalam bentuk tindakan yang nyata, dalam upaya menurunkan dan mempersatukan umat yang berbeda-beda tradisi, berwadahnya dialog yang intens dan dinamis di antara umat Buddha dan antarumat beragama. Dalam rangka memperingati dan merayakan tiga peristiwa penting yang berkaitan dengan kehidupan guru agung umat Buddha, Siddhartha Gautama. Dikatakan demikian, karena momen ini memperingati tiga peristiwa, tadi yang sampaikan oleh Pak Karnav, bagaimana tiga peristiwa tersebut yang meliputi kegiatan hari ini, tentunya kita memperingati kelahiran, pencerahan sempurna, dan wafatnya, atau pari nirwana guru agung Buddha yang terjadi di bulan WESAK atau bulan Mei ini. Substansi mengenai tiga peristiwa penting tersebut tentu telah diketahui dan diselami, maknanya oleh setiap umat Buddha yang memiliki keyakinan kuat terhadap ajaran Buddha. Seperti halnya di candi-candi Buddha lainnya, di pihara, setia, dan tempat-tempat suci Buddha di seluruh Indonesia yang juga sedang memperingati dan merayakan hari Tri Suci Waisak 2568 Budhis Era atau 2024 ini. Kita semua yang hadir di sini juga tidak ketinggalan untuk turut serta mengisi momentum keagamaan terpenting dalam agama Buddha ini, dengan maksud dan tujuan yang sama, yaitu meningkatkan kesadaran sebagai bentuk konkrit pengamalan ajaran Buddha dalam mewujudkan kehidupan yang bahagia, sebagaimana tema WESAK. Saudara sedarma umat Buddha yang berbahagia, kita semua mengerti, memahami, dan menyadari bahwa umat Buddha di Indonesia terdiri dari berbagai macam mazhab, terdiri dari bagai macam tradisi, majelis, dan organisasi keagamaan yang mengajarkan dan melaksanakan berbagai macam praktek ritual keagamaan yang berbeda-beda sesuai dengan keyakinan masing-masing. Namun, di sisi lain, kita juga memahami bahwa masing-masing memiliki tujuan yang sama, yakni memuja kepada Buddha atau Triratna, berusaha mengikis segala bentuk kejahatan, mengembangkan kebajikan di dunia, dan setelah meninggal ingin terlahir di alam surga atau mencapai nirwana. Sebagaimana yang diajarkan Guru Agung Buddha di dalam Kitab Suci Tripitaka, karena itu, perbedaan, ajaran, dan praktek ritual yang berbeda-beda tersebut bukanlah sesuatu hal yang penting untuk diperdebatkan dan dipertentangkan. Kita lebih memilih berdamai, toleran, dengan segala bentuk perbedaan yang terjadi di seluruh atau di sekitar kita. Karena itu, fenomena dan kenyataan yang terjadi, terjadi kesadaran terhadap pemahaman ini merupakan modal utama umat Buddha di Indonesia. Kita jadikan perbedaan bukanlah sebagai sebuah pemisah di antara kita, tapi kita maknai perbedaan adalah sebuah keragaman. Ibarat kita berada di dalam taman, di dalam sebuah taman yang indah. Ketika kita melihat bunga dengan berwarna-warni, dengan beraneka ragam jenis, maka disitulah kita melihat keindahan dan menjadikan ketenangan hati di dalam kita. Maka tanamkanlah dalam hati Bapak, Ibu, umat sedarma semua bahwa perbedaan-perbedaan yang kita lihat, ajaran-ajaran yang berbeda di antara kita, yang kita rasakan, itu adalah sebuah keragaman yang kita anggap bah indahnya keanekaragaman bunga-bunga di taman yang indah. Maka ketika kita melihatnya dengan keindahan, maka hati kita pun akan damai. Begitu pula ketika kita melihat keragaman di antara kita sebagai sebuah anugrah, maka insya Allah itu akan menjadi keindahan dan akan menyeduhkan hati kita semua, sehingga sikap toleran, sikap memahami, dan sikap menghargai akan terlahir dalam setiap tindak dan perilaku kita. Saudara sedarma umat muda yang berbahagia, kesadaran keberagaman harus menjadi mindset pola pikir kita semua untuk menjadi acuan kita, menjadi landasan kita, menjadi tujuan kita bersama-sama. Momentum Waisak tahun ini juga merupakan momen yang luar biasa, karena bertepatan dengan peringatan 1.200 tahun berdirinya Candi Agung Borobudur, yang puncaknya, yang puncaknya akan diperingati pada tanggal 26 Mei 2024, Lusa. Sesuai dengan penanggalan yang tertera pada prasasti kayu inangun, bangsa Indonesia, terutama umat buda patut berbahagia dan bersyukur atas karunia Tuhan akan warisan nenek moyang bangsa yang adiluhung ini. Candi Borobudur bukan hanya berdiri, sebagai keinginan, momentum, dan keindahan karya seni penting saja. Melainkan juga merupakan kitab pengetahuan, budaya, dan ajaran luhur keagamaan yang diturunkan nenek moyang bangsa Indonesia kepada kita untuk digali dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Karena kita wajib memelihara dan menjaga kelestarian Candi Borobudur ini dengan sebaik-baiknya. Guna mendukung kelestarian tersebut, pemanfaatan Candi Borobudur sebagai destinasi spiritual umat buda, Indonesia, dan dunia juga perlu disusun dan diatur dengan kehatian-hatian agar tidak berdampak signifikan terhadap struktur bangunan suci ini. Kita juga berharap dan berdoa, semoga tidak lama lagi atau dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi pemasangan catra di puncak Candi Borobudur ini sebagai simbol keagungan dan keluhuran. Buda dapat segera direalisasikan. Bagi Wamenak, momentum Ryan Waisak 2568 BE tahun ini merupakan momentum yang luar biasa karena bertepatan dengan peringatan 1200 tahun Candi Agung Borobudur yang puncaknya akan diperingati pada tanggal 26 Mei 2024 sesuai dengan penanggal yang tertera berapa rasasti kayu muungan. Bangsa Indonesia, terutama umat buda, patut berbangga dan bersyukur atas karunia Tuhan akan warisan nenek moyang bangsa yang adilohong ini. Tim Eljen Media melaporkan. Terima kasih telah menonton!